Halo selamat pagi semuanya apa kabar teman-teman semua Oh ya teman-teman pagi ini saya mau baris-baris rumah Baris-baris halaman rumah ya teman-teman Wampung hari libur jadi saya mau baris-baris halaman rumah Karena halaman rumah saya sudah rumputnya sudah banyak semua Oke jadi hari libur ini bukannya jalan-jalan tapi bersihkan halaman rumah ya teman-teman Oke yang pertama ini saya bersihkan rumputnya dulu ya teman-teman Nah disini bersihkan rumputnya saya menggunakan pisau ya teman-teman Ini pisau ini saya bawa dari kampung Ini bukan pisau yang untuk ngiris bawang gitu ya teman-teman Tapi pisau ini serba guna bisa untuk bersihkan rumput Bisa bersihkan ayam, daging Pokoknya sebenarnya guna ya teman-teman Tapi untuk selama ini saya gunakan untuk bersihkan rumput aja ya teman-teman Nah disini itu rumputnya sudah tebal banget dan kebetulan ini cuacanya panas banget Jadi bersihkannya itu susah ya teman-teman Nah disini langsung saja saya masukkan sampahnya ke dalam plastik ya teman-teman Karena rumputnya sudah selesai saya bersihkan saya lanjut masukkan ke dalam plastik Nah disini saking banyaknya rumput jadi satu plastik itu gak muat ya teman-teman Jadi saya minta lagi plastik untuk tempat rumputnya Masya Allah banyak banget Dan setelah selesai masukkan ke dalam plastik lanjut saya mau nyapu ya teman-teman Biar bersih ini langkaian dari terakhir yaitu nyapu biar bersihkin celok Nah disini itu keponakan saya itu malah mengganggu Bukannya yang bantuin ya teman-teman Tapi dia malah ganggu Nah dari ujung ke ujung saya tetap sapu ya teman-teman Biar kelihatan bersih Kalau bersih itu sudah nyaman banget Pokoknya kalau sudah bersih kita semangat ya teman-teman Ya di setelah-setelah hari libur terjepit Sempatkan untuk bersihkan halaman rumah ya teman-teman Karena kalau sudah sekolah pulangnya sore Waktunya gak sempat ya teman-teman Jadi mumpung libur yaudahlah saya sempatkan untuk bersih-bersih rumah Dan cabutin rumput ini ya teman-teman Biasanya saya sama mamak saya Tapi kali ini mamak saya udah di kampung Jadi yaudahlah saya bersihkan sendiri dengan semampu saya teman-teman Ini anak saya itu lagi tidur Lagi diayun sama kakak saya Nah disini saya juga sapu bagian tepi goutnya teman-teman Tapi karena tepi goutnya itu cuma debu-debu aja Dan batu-batu saya masukkan ke dalam gout ya teman-teman Mudahan aja gak ada yang komplain Karena cuma batu ya teman-teman Nah kalian gimana? Kemana hari ini? Alhamdulillah akhirnya selesai ya teman-teman Sudah bersih kembali halaman rumah saya Dan sampahnya tengok teman-teman Dua plastik besar Ini saking lamanya gak dibersihkan ya Biasanya kami bersih-bersih sama mamak Tapi kali ini mamak di kampung jadi saya bersihkan sendiri Ya wes gak apa-apa lah Yes hari libur bukannya healing Tapi malah berisin halaman rumah Gak apa-apa Yang penting halaman rumah bersih Kita nyaman lihatnya Oke sampai disini dulu ya Video kami hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati